Oke, sekarang kita jawab yang C. Tentukan besar kuat arus I, I2 pada rangkaian. Oke, tadi hambatan pengganti atau R total atau RAC tadi sudah ketemu. Yang B tadi, RAC-nya ketemu 6 Ohm. Oke, lalu untuk menghitung I, kita menggunakan persamaan hukum Ohm. I sama dengan V sumber dibagi R total atau RAC. Oke, kita masukkan V sumbernya, ini adalah 9V, 9 dibagi 6. Ini sama dengan 1,5A. Oke, ini jawaban untuk besar kuat arus I. Sekarang untuk menghitung I2, kita menggunakan persamaan VBC dibagi R4 atau R yang 6 Ohm. Oke, VBC sendiri, kita belum tahu berapa nilainya. Kita belum menghitung. Saya hitung dulu. VBC sama dengan I kali R paralel. Atau bisa juga I kali RBC. Oke, tadi R paralel-nya sudah ketemu. nilainya, R paralel-nya tadi adalah 4 Ohm. Jadi I-nya sudah ketemu 1,5. Ini dikalikan Rp-nya 4 Ohm. Sehingga sama dengan 6V. Di VBC 6V. Dan kita masukkan di sini, VBC-nya 6 dibagi R4. R4 itu adalah ini tadi, R4. di 6 Ohm, maka sama dengan 1 Ampere. Oke, seandainya ditanyakan I1, maka caranya hampir sama dengan I2, yaitu VBC per R-nya. Kita ingat di sini karena ada 2 Ampere yang di rangkaian seri tadi, R2 dan R3. ini R1 tadi, R1 tadi, 2 Ohm. Tadi Rs-nya sudah ketemu. Rs-nya, perhatikan di sini, Rs-nya 12 Ohm, yaitu 4 ditambah 8, jadi VBC-nya 6 dibagi 12. Ini sama dengan setengah atau 0,5 Ampere. Oke, jadi ini I-nya sudah ketemu, 1,5. I2-nya 1 Ampere. Kalau disuruh menghitung I1 juga, ini setengah Ampere.